Aku menyadari bahwa jawaban atas pergulatanku, pergumulanku seputar hubungan atau seputar percintaan semuanya itu berakar pada pengalaman di masa kecilku. Nah, hubungan kita dengan figur penting yang membesarkan kita itu kan berdampak besar pada kehidupan dewasa kita ya, dari mulai relationship atau hubungan kita dan juga pandangan kita seputar cinta. Kita semua itu memiliki anak batin di dalam diri kita. Walaupun sebagian besar dari kita biasanya kehilangan kontak dengan sisi kecil itu seiring bertambahnya usia. Bahkan banyak dari kita itu tidak menyadari bahwa kita membawa luka batin. Aku sendiri begitu ya, aku nggak sadar bahwa aku membawa luka batin dari masa kecilku sampai aku dewasa, sampai aku mulai melihat pola yang aneh dalam pola hubunganku atau pacaranku ya, relationshipku lah ya. Nah, aku menyadari bahwa jawaban atas pergulatanku, pergumulanku seputar hubungan atau seputar percintaan semuanya itu berakar pada pengalaman di masa kecilku. Nah, hubungan kita dengan figur penting yang membesarkan kita itu kan berdampak besar pada kehidupan dewasa kita ya, dari mulai relationship atau hubungan kita dan juga pandangan kita seputar cinta. Jadi, dengan memahami hal ini, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik lagi, lebih sehat lagi sebagai orang dewasa. Nah, penyembuhan anak batin atau healing inner child itu kan sebenarnya berarti bahwa kita memahami bagaimana pengalaman masa kecil kita, terutama dengan figur yang membesarkan kita, yang membentuk landasan emosional kita untuk hubungan di masa depan kita. Intinya kita tahu gitu ya, masalahnya di mana, dari sana kita baru bisa merubahnya kan. Jadi, ada empat luka inti dari masa kecil yang seringkali muncul kembali di kemudian hari. Dari mulai masalah pengabayan atau abandonment, kemudian penelantaran atau neglect, rasa bersalah atau guilt, dan juga seputar kepercayaan atau trust. Misalnya, perasaan ditinggalkan atau ditelantarkan di masa kecil itu akan menghasilkan ketakutan akan kesendirian di masa dewasa, mendorong perilaku seperti people pleaser misalnya, ataupun ketergantungan atau kondependensi ya, bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian kalau kita merasa diabaikan waktu kita kecil, saat ini kita akan berjuang dengan harga diri kita, atau self-worthnya itu kacau gitu ya, atau kita terlalu mandiri, yang dapat mempengaruhi, of course ya, relationship kita di masa dewasa atau saat ini. Nah, aku akan berbagi sebuah contoh dari salah satu klienku. Sebut saja namanya Jonathan. Jadi, pada saat tumbuh dewasa, Jonathan itu merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan keluarganya. Ini adalah sebuah beban yang seharusnya tidak dipikul oleh seorang anak kecil ya. Nah, hal ini akan berdampak pada hubungan romantisnya, di mana dia menemukan dirinya itu terjebak dalam pola yang sama dengan perannya di dalam keluarga tersebut. Nah, kemudian dengan melalui proses penyembuhan anak batin atau healing inner child, Jonathan itu dapat menetapkan batasan atau bonderi, kemudian mengidentifikasikan kebutuhannya itu apa saja, dan memulai perubahan yang positif di dalam hidupnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana penyembuhan anak batin atau healing inner child itu dapat membawa perubahan yang kuat dalam sebuah hubungan atau relationship, dan juga kualitas hidup seseorang. Semua orang yang mengalami kesulitan dalam hubungan itu pada dasarnya merasa tidak layak untuk dicintai sebagai seorang anak. Waktu dia kecil itu merasa tidak layak, dan rasa ini dibawa sampai besar. Nah, perjalananku dengan pekerjaan anak batin ini telah membawa transformasi yang luar biasa. Hari ini aku dengan bahagia berkomitmen pada cinta dalam hidupku, dan ini tidak hanya mempengaruhi hidupku saja, tetapi juga kehidupan klienku dan juga orang-orang di sekitarku. Jadi gini, penelitian itu kan menunjukkan bahwa hubungan yang positif itu adalah kunci dari kebahagiaan, kesehatan, dan juga umur yang panjang. Mari kita mulai memperbaiki hubungan kita dengan anak batin kita, dan membuka diri terhadap kehidupan yang penuh dengan cinta dan juga makna. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan program baruku, aku memiliki program baru yaitu Healing Inner Child, dan informasinya bisa didapatkan di www.w3kuncihidup.com Dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.